Warga Kelurahan Arab Melayu Kejamatan Pelayangan Kota Jambi mulai merasakan dampak kesehatan akibat banjir yang melanda beberapa pekan belakangan ini. Warga Kelurahan Arab Melayu Kejamatan Pelayangan Kota Jambi mulai merasakan dampak kesehatan akibat banjir yang melanda beberapa pekan belakangan ini. Banyak warga yang mengeluhkan gejala seperti gatel-gatel, batuk, meriang, dan pusing. Lina, salah seorang warga yang berdampak, mengatakan bahwa dirinya telah merasakan gejala tersebut sejak awal banjir, terutama anak-anak yang sering badi di air banjir tersebut. Hal ini disebabkan air banjir tersebut berwarna hitam dan berbau seperti air limba, berbeda dengan tahun lalu yang airnya seperti air soga biasanya. Lina juga merasakan kesulitan air bersih untuk mandi di pinggiran sungai sudah tidak memungkinkan, dikarenakan airnya sudah terlalu dalam. Ini kan air semakin tinggi nih Bu, ada rasa ketakutan enggak bagi kita Bu? Ya rasa ketakutan enggak buat anak-anaknya. Mungkin apa yang kita takutin Bu? Sekarang air lebih tinggi dari kemarin Bu ya? Nah ketakutan enggak, sakit biasanya kalau sudah air banjir itu loh, biare, sakit pusing anak-anak. Sudah ada Bu di sini yang ini? Sudah ada. Ya Bu ya? Tadi dengar-dengar airnya kita itu gimana Bu? Ya enggak tahu lah, kemarin sejak tahun kan kalau banjir di tempat itu enggak pernah. Sementara itu, Lina juga berharap kepada pemerintah untuk melihat air banjir yang berwarna hitam ini. Dari mana asalnya apakah ada orang buang limbah atau tidak? Terima kasih telah menonton!